Intro Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak, maaf Saya mau minta bantuan sama Bapak Silahkan Bu Mariam, apa yang bisa saya bantu untuk Anda Saya mau minta uang gajian bulan depan Pak Untuk kali ini aja Pak Saya sangat butuh uang itu Jangan mengucap aku Tuhan, aku belum mau mati Ambu 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 Asallallahu ala sayedina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasalam Subhana rabbika rambi inyati amma yasihun Eh, saya tidak mau mati Masjid, tak dulu badanmu Baru masuk masjid Pergi, pergi Sudah, sudah, sudah Kalian semua tidak punya hak untuk melarang orang yang datang ke rumah Allah Tapi dia kotor, Bung Ustaz Saya tahu Saya tidak mau mati seperti kedua teman saya, Ustaz Sebaiknya, kalian semua pulang saja Biar saya mengusut dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tenangkan, tenangkan pikiran lalu Sekarang ceritakan ada apa masalahnya Tolong selamatkan saya, Ustaz Saya, Ustaz, saya takut mati, Ustaz Tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi sama kamu Kamu berserah diri saja kepada Allah Allah tidak akan mengampuni saya, Ustaz Allah akan mengukum saya Saya akan mati, Ustaz Saya telah melakukan dosa yang sangat besar, Ustaz Malam putih saya, malam saya, Ustaz Allah itu maha pengampun Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Selain sirik, selain menyengutukan dia Memangnya, apa yang telah kamu lakukan? Ben, mana lagi kita, Ben? Sejam sedikit sudah pulang sih, enggak selubah Eh, Rin Emang lur doang yang belum puas mabok? Gue juga belum puas maboknya Benar Gimana kalau kita cari tempat lain, gue則 happy lagi, daner Oke? Udahlah, cukuplah Ete-te-te-te Kerasa'an gue kental nih rumah Rumahnya siapa ya? jadi berupa gini lo goblok ini rumahnya si mariam guru agama yang cantik yang kayak bidadari masa lupa sih gimana sih lo si mariam yang pake jilabi itu kan yang cantik itu kan gini kalo kebanyakan mabuk nih berupa gue gue ada ini ya Allah yang maha agung yang maha pengasih lagi maha penyayang ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami kasihanilah mereka dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah berilah kami kemudahan dan kelancaran untuk menjalani hidup ini ya Allah ya Allah yang maha segala-galanya tolong sembuhkanlah ayah kami ya Allah dan berikanlah nikmat sehat kepada ayah kami ya Allah hanya kepadamulah kami meminta dan hanya kepadamu kami memohon enggak 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 gue enggak setuju enggak enggak lu gila lo dia kan guru agama pake jilbab lagi enggak orang alim itu enggak 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 justru itu yang masih lo orang tahu eh lo tahu enggak gue selalu ngebayangin si Mariam buka jilbab pasti kelihatan seksi men seksi abis ya enggak jadi enggak usah buang-buang waktu lagi si waktu aja doski lagi buka baju let's go gue ikut main sorry Lim Lim Pak diminum obatnya ya Pak habis minum obat Bapak langsung tidur makasih nak Bapak jadi beban beban untukmu ya kok Bapak ngomong gitu sih Pak kan udah kewajiban setiap anak Pak untuk merawat orang tuanya apalagi setelah ibu meninggal Pak cuma Bapak yang Mariam milikin tiap hari Mariam selalu berdoa untuk kesehatan Bapak supaya Bapak cepat sembuh Insya Allah Bapak bersyukur Bapak dikarunia anak yang baik seperti kamu semoga Allah selalu melindungi kamu memberikan karunia mendekatkan jodoh biar kamu cepat menikah jadi Bapak kalau satu saat Allah memanggil Bapak Bapak sudah tidak was-was lagi karena sudah ada orang yang menjaga kamu Bapak Bapak gak usah mikirin soal itu yang penting sekarang Bapak banyak istirahat masalah jodoh biar kita serahin sama yang di atas Pak pokoknya Bapak sekarang istirahat ya tidur biar cepat sembuh Pak ya apakah kamu sudah punya uang besok kan sudah hampir habis bulan Pak Barap bakal datang nagi uang sewa kontrak rumah ini ya pasti uang kamu sebagai guru udah habis buat beli obat Bapak ya ya Allah Bapak jangan mikirin soal itu Pak Bapak tenang aja ya biar Mariam yang nyari jalan keluarnya Pak mendingan sekarang Bapak tidur istirahat biar cepat sembuh Pak ya Rim gue bakal bayar berapapun Rim asal si Mariam bisa jadi milik gue gue tau lu banyak duit Ben lu bisa beli cewe manapun yang lu mau tapi yang ini lain Ben ini gak dijual bagian gue udah bilang berkali-kali sama lu kalau cewe ini cewe alim pakai jilbab guru agama lagi udah gak pantes ya buat lu kalau bukan buat gue buat siapa lagi coba lu mikir coba mana ada laki-laki yang mau sama dia yang tiap hari cuma pakai kerudung mulu ada tapi laki-laki yang gak punya nafsu atau jangan-jangan bukan laki-laki eh minum ya dar Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Pak maaf saya mau minta bantuan sama Bapak silahkan Bu Mariam apa yang bisa saya bantu untuk Anda saya mau minta uang gajian bulan depan Pak untuk kali ini aja Pak saya sangat butuh uang itu untuk kalau hal itu saya udah bilang itu gak mungkin karena sekolah kita ini kan sekolah kecil jadi gak mungkin ada uang sebanyak ya Allah berilah hamba kekuatan untuk menghadapi semua himan dari orang-orang Pak Mariam Hamid Yam Yam iya Pak panggil Pak Barap Bapak mau bicara Mariam ya panggil gak usah Pak biar Mariam aja yang bicara sekarang waktunya bayar kontra kan iya Pak mana uang sewa rumah sekalian sama bulan kemarin mana Pak tolong jangan keras-keras nanti Bapak saya denger dan dan apa sudah yang perlu kamu pikirin itu cuma satu bagaimana kalau kalian aku usir dari sini ha kamu mau tinggal di mana coba Mariam kalau kamu peluk aku dan sekalian kamu Kamu semalam saja bersamaku. Kamu lupain, kamu lupakan soal kontrakan ini. Ampunilah hambamu ini, ya Allah. Aku melakukan semua ini demi ayahku yang tak berdaya. Berilah hambamu ini kekuatan, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih.